Selamat berjumpa lagi sahabat om pesan DGL Salam joa, berjumpa di channel yang selalu mengupas tentang kesehatan burung dan perawatan Terutama burung murai batu dan anis merah Nah kebetulan saat ini saya memiliki dua burung yang mengalami sakit Dengan kondisi yang berbeda Yang satu mengalami benjolan pada perut ataupun dekat dubur dari murai batu Dan yang satunya adalah kurus nyilet dan hampir mati Nah kemarin pernah saya menyampaikan pada salah seorang subscriber yang pernah menanyakan perawatan Tentang murai batu yang sakit nyilet Tetapi penanganannya terlambat Sehingga burung tersebut mati Nah disini saya sampaikan pada teman-teman untuk antisipasi Tadkala kita memiliki burung murai batu Yang kita pantau dalam keseharian burung mengalami lesu ataupun bulu berdiri dan lemas Kita bisa lihat disini ini adalah salah satu burung saya yang dalam kandang Yang mengalami bulu berdiri ataupun nyilet Serta susah sekali untuk makan Tentu saja burung tersebut sakit Setelah saya tangkap dari kandang dan saya periksa bagian dada Ternyata burung ini mengalami nyilet yang parah Nah sahabat kicomannya bisa lihat disini Saya akan perlihatkan Burung ini sangat parah Nah disinilah kadang-kadang kita susah dalam penangkaran Karena tentu saja kita tidak banyak waktu untuk memeriksa satu persatu Tetapi begitu kita melihat salah satu ada yang mengalami lemas Napsu makannya berkurang Burungnya ngembung ataupun bulu berdiri Sebaiknya kita periksa dan obati dengan cara Seperti yang saya lakukan Disini saya tidak membandingkan dengan beberapa jenel-jenel yang lain Yang menggunakan obat-obatan Untuk mengobati burung yang sakit seperti ini Nah disini saya melakukan dengan pemberian Yaitu tentu saja untuk burung yang mengalami sakit Saya menggunakan pur basah yang dicampur dengan vitamin Kita seduh pertama Pur kesukaan murai batu yang pernah kita berikan sebelumnya Seperti dopsong ataupun AMS dan beberapa merek-merek lain Serta pemberian jangkrik Usahakan tanpa kepala kita bisa memberikan jangkrik perutnya saja Dan tentu jangkrik tersebut adalah jangkrik sehat yang mengandung banyak lemak dan daging Seperti video-video yang saya lihat sebelumnya Pembuatan ataupun pemberian jangkrik Agar sehat Yaitu kita bisa memberikan jangkrik herbal Nah ya langkah awal disini Saya memberikan pur basah Yang sudah diseduh Dengan vitamin yaitu vitamin pitacik Salah satu vitamin untuk anak ayam Yang sering saya pergunakan untuk Murai batu lolohan ataupun terotolan Untuk penggemukan disini saya menggunakan vitacik dan pur basah Nah setelah itu kita paksa burung untuk makan Dengan pemberian pur basah dan air hangat Untuk mendorong burung tersebut mau makan Kita gunakan sepait Kemudian pur dimasukkan ke dalam sepait Seperti kita meloloh lombet Setelah itu kita dorong dengan menggunakan air hangat Air hangat yang sering saya lakukan Ketika mengalami tetelo ataupun burung sakit Kata kita tidak bisa memberikan ataupun memaksa Dengan pemberian pur kering Tentu disini Tujuan saya adalah untuk mempercepat Proses pencernaan Pada burung yang mengalami sakit Dengan pemberian pur basah dan vitamin Nah setelah dua hari kita memberikan pur tersebut Misalkan disini kita tidak memberikan ekstra puding Kita bisa memberikan hanya pur dan air hangat selama dua hari Setelah dua hari kita lihat perkembangan burung Ketika sudah mulai ada reaksi dengan kelincahan Nah disana kita tetap menggunakan pur basah Yang dicampur dengan keruto Dan mulai kita memberikan Jangkrik Kalau burung tidak mau makan Kita harus memaksanya Tentu saja dengan menggunakan spite dan berhati-hati Untuk pemberian pur Karena kadang-kadang bisa tersedak dalam tenggorokan Kita harus mendorongnya biar benar-benar Pur tersebut melewati mulut Dan sampai ditembolong Nah kita perhatikan disini hari pertama Burung tidak bisa hinggap Karena masih lemes Dan kini memasuki hari kedua Tetap saya memaksa Untuk pemberian pakan Tadi kita lihat Burung sudah ada perkembangan Yaitu tenaganya sudah ada Ketika saya tangkap tadi Burungnya agak biras Dan kita bisa melihat Perbandingan dari hari pertama dan kedua Sekarang sudah mulai Bisa Makan Tetapi saya tetap dorong pakai air Nah kita lihat disini Sahabat kecamannya Harus Perlahan-lahan Kita melakukan Terapi Untuk burung yang sakit Sebelum berakibat fatal Karena disini banyak sekali ada kejadian Dari beberapa teman-teman yang sempat Meminta solusi dari saya Dan Tetap saya lakukan Dengan cara Cara saya sendiri Yaitu dengan Pemberian purbasah Yang dicampur dengan vitamin Serta mendorong Ataupun membantu Dalam Mencerna makanan tersebut Kita buka paruh Ketika tidak mau terbuka Kita harus memaksanya Setelah itu kita dorong Perlahan biar Benar-benar Pakan bisa masuk ke tembolok Nah disini kita bisa melihat Sahabat kecamannya Pergerakan sudah Ada perlawanan dari burung Yang kemarin lemes Kurang tenaga Sekarang sudah ada Perkembangan Tetapi belum bisa nangkring Dengan baik Nah kita lihat disini Beberapa menit kemudian Burung sudah mau hinggap Yang kemarin Burung Tidak bisa hinggap Di tangkringan Sekarang sudah bisa Nah disini saya Mulai dengan Pemberian keruto Yang dicampur dengan purbasah Yaitu tujuannya adalah Untuk Hari ketiga Pemberian ekstra puding Menambah protein Yaitu Saya memberikan keruto Dan coba saya ajarkan Untuk makan lagi Seperti mengajarkan Pada lolohan Agar burung tersebut Bisa melihat Ada keruto Dicampur dengan Pakan Disini kita tetap Awasi Ketika burung Belum bisa makan juga Kita tetap Memaksanya Nah itulah Yang sering saya lakukan Sehingga Burung tersebut Selamat dari kematian Tentu saja Kita Periksa Setiap 2 jam Ataupun 1 jam Sekali Kotorannya Kalau tidak ada Yang keluar Kita bisa Memberikan Air hangat Untuk Diminum Serta Pemberian purbasah Dalam sehari Kita bisa melakukan Selama 5 kali Kemudian untuk Keruto Dan Pur Basah Kita siapkan Dan Tentu saja Kita ganti Setiap hari Nah disini juga Saya menambahkan Vitamin Yaitu Vitamin ayam Ini adalah Salah satu Vitamin yang Murah meriah Tetapi Sangat Bermanfaat Karena Akurat Sekali Untuk Burung yang Sakit Dan Burung yang Mengalami Nilet Ini sering Saya gunakan Untuk Meloloh Biik Dari Murai batu Dan Anies merah Untuk 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 menghasilkan Terotolan Yang gemuk Dan sehat Saya menggunakan Vitamin ayam Tentu saja Dimasukkan ke dalam Spite Kemudian dengan Sistem Meloloh Seperti Lovebird Nah Kemudian Untuk Perawatan Murai batu Yang Mengalami Benjolan Pada Dekat Dubur Ataupun Perut Dari Murai batu Tersebut Ini adalah Salah satu Akibat Dari Pemberian Protekin Yang Terlalu Banyak Sehingga Mengalami Lemak Menumpuk Yaitu Lemak Manjemuk Nah Disini Saya Lakukan Dengan Pemberian Ataupun Mengoleskan Bagian Yang Berlemak Biasanya Ada Pada Dada Perut Untuk Murai batu Yang Kita Tangkar Biasanya Pada Jantan Yang Tidak Isi Kita Bisa Periksa Kalau Gemuk Kita Keluarkan Dari Kandang Kemudian Kita Obati Selama Dua Minggu Ataupun Satu Bulan Setelah Lemak Menghilang Kita Bisa Jodohkan Lagi Nah Inilah Yang Sempat Saya Sampaikan Sebelumnya Untuk Murai batu Yang Mengalami Lemak Di Dada Maupun Di Perut Ini Salah Satu Contoh Dengan Mengoleskan Parutan Bawang Putih Kita Kita Lakukan Disini Untuk Murai batu Yang Mengalami Lemak Atau Benjolan Di Sekitar Tubuhnya Kita Bisa Menggunakan Bawang Putih Nah Untuk Terapi Ini Sudah Sering Saya Lakukan Ketika Murai batu Kita Dalam Kandang Tidak Produksi Serta Dijodohkan Tiga Bulan Empat Bulan Tidak Ada Tanda Tanda Kawin Kita Bisa Keluarkan Dan Periksa Murai batu Tersebut Lakukan Dengan Mengoleskan Bawang Putih Pada Bagian Yang Berlemat Serta Kita Lakukan Penjemuran Pemandian Yang Rutin Pagi Sore Setap Pemberian Mineral Disini Saya Menggunakan Mineral Juga Untuk Memulihkan Stamina Dari Murai Batu Yang Mengalami Zong Ataupun Melemat Sahabat Kecomannya Bisa Lihat Disini Burungnya Sudah Merincah Karena Lemak Sudah Hilang Dan Siap Untuk Dikawinkan Lagi Tentu Saja Dalam Perawatan Keseharian Disini Takaran Jangkrik Untuk Murai Batu Yang Mengalami Zong Setelah Kalau Tidak 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 Kawin Zong Disilahnya Disini Saya Menambahkan Kalsium Ketahanan Tubuh Ataupun Tulang Dari Murai Batu Yang Mengalami Ngelemat Ataupun Zong Serta Kita Lakukan Penjemuran Dalam Beberapa Hari Murai Sudah Lincah Dan Tentu Saja Kalau Mau Ditangkarkan Lagi Siap Untuk Masuk Kandang Ataupun Kalau Mau Dilombakan Kita Bisa Setting Untuk Disiplin Dalam Perawatan Harian Ada Pikian Sahabat Kicamannya Disini Saya Hanya Berbagi Pengalaman Untuk Beberapa Rawatan Murai Batu Yang Mengalami Sakit Sudah Sering Sekali Saya Disini Menyembuhkan Murai Batu Yang Sakit Untuk Teman Teman Yang Sempat Nonton Video Ini Jangan Lupa Share Untuk Teman Teman Yang Lain Tentu Saja Disini Hanya Berbagi Pengalaman Semoga Bermanfaat Untuk Sahabat Kicamannya Dalam Merawat Burung Kesayang Kita Yaitu Murai Batu Serta Anis Merah Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Pada Video Yang Kedatang Tentang AMM Yaitu Anis Merah Dan Murai Batu Salam Kicamannya Dari Bali Utara Om Santi Gihel Mix Terima kasih telah menonton